selamat menikmati namanya diberikan dari pihak online yang pertama ini pertanyaan dari teman daripada teman ini pertanyaannya ini teman kampus dia bertanya bagaimana hukumnya jika Anda membuat satu channel youtube disana Anda membuat satu video saat melakukan program dalam bersedekah apakah video tersebut mengandung unsur ya atau bagaimana padahal lihat kita bukan untuk dipuji orang dan bagaimana jika hal tersebut mengundang pikiran seseorang bahwa hal tersebut adalah riak dan bagaimana kaitannya dengan bersedekah hingga tangan kiri tidak mengetahui Bismillahirrahmanirrahim mengenai sodakoh itu dalam keadaan sir dan dalam keadaan alaniah yang jelas bersodakoh dalam keadaan rahasia lebih baik daripada dalam keadaan terang-terangan karena itu lebih kepada menjaga untuk menjaga ungsuriaknya tapi ungsuriak itu kalau tidak ada pada waktu orang itu secara zohir dia perlihatkan dia youtubekan sementara orang itu tidak berniat apa-apa tidak berniat untuk riak tidak ada masalah bahkan andai orang itu berniat untuk diikuti orang di dalam kebaikan supaya orang lain tergerak juga untuk bersodakoh itu justru adalah mengajak kepada kebaikan pahala pertama dia bersodakoh pahala kedua bisa ngajak orang untuk bersodakoh nah berkaitan dengan kata Nabi SAW bersodakoh dengan tangan kanan tidak mesti ditahu oleh tangan kiri ini adalah tuntutan agar ikhlas di dalam bersodakoh hingga tidak perlu kita itu diketahui orang sekali lagi kalau kita lihat dari sisi mana lebih abdol sir atau alaniyah ya jelas lebih abdol sir karena itu lebih terpelihara daripada riak tapi kalau memang orang tidak ada unsur riaknya tidak ada masalah bahkan bisa jadi itu menjadi pahala tambahan ketika orang lain itu mau melakukan hal yang sama dengan kebaikan yang kita contohkan begitu yang kedua ini pertanyaan yang kedua menyambung pertanyaan dari yang pakan lalu tentang sholat apa namanya sholat seorang laki-laki perempuan di dalam satu ruangan yang bukan murim nah ini terjadi ini ada teman kampus yang nanya dan ini ketika dia penelitian pada satu kampus yang dia perkirakan bahwa musolat itu kecil sekali kira-kira muat lima sampai enam orang nah tiba-tiba ketika dia musolat ini perempuan teman ini tiba-tiba datang laborannya laborannya datang laki-laki ingin mengajak jamaah tiba-tiba spontan dia menolak mengatakan tidak-tidak dia tidak memuji jamaah dan akhirnya tidak ada jamaah disana terbentuk yang jadi penelitian apakah sikap yang dilakukan sama teman ini sudah benar atau tidak dan yang kedua apa namanya karena sikap yang tadi membuat sholatnya tidak husu dan apakah saya berdosa karena tidak husu pertama sholat perempuan semakin rahasia semakin baik yang kedua jika terjadi kemungkinan fitnah ketika sholat perempuan ada di tempat terbuka sebaiknya tidak usah sholat berjamaah di tempat terbuka bahkan Siti Aisyah pernah berkata ini masih zaman Siti Aisyah seandainya Rasulullah melihat apa yang dilakukan wanita saat ini Rasulullah kan melarang wanita-wanita itu datang ke masjid ya sama juga dengan ke musholat atau di tempat-tempat terbuka lain meninggalkan rumah terus sholat di tempat yang lain kenapa? karena sekarang ini perempuan tidak bisa kita jamin tidak fitnah yang dia bawa entah cara perpakaiannya entah penampilannya yang apa namanya lipstick dan lain sebagainya mereka cantik-cantik masalahnya ya cantiknya ini kan fitnah gitu belum lagi wangi-wangiannya gitu parfumnya gitu jadi perempuan yang tadi menolak itu bagus si Paju dah benar nah perkara dia menjadi tidak khusyuk itu tidak membatalkan sholatnya karena khusyuk tidak masuk di dalam rukun sholat tetapi dia ruhnya sholat kata khusyuk ini sesuatu yang memang berat untuk kita definisikan yang paling sederhana kita mengatakan fokus jadi ketika dia tidak fokus lagi berarti tidak khusyuk apalagi memikirkan yang lain daripada apa yang dia katakan apa yang dia kerjakan di dalam sholat yang jelas sholatnya masih sah hanya saja menasalah penerimaan atau tidak Wallahu'a'lam tanyaan yang kedua ketiga ya apakah berdosa kita atau tidak ketika kita menghayal tentang masa depan misalnya seperti menghayal jodoh kita kayak gini cicilnya kayak gini atau dia ini jodoh kita tentang hal ini apakah kita berdosa atau tidak soalnya pernah dia membaca tidak boleh tulul amal panjang angan-angan itu penyakit kaum mu'min di akhir zaman takut mati panjang angan-angan panjang angan termasuk hayalan ingat ada banyak hal yang sudah dijamin oleh Allah Nabi Ibrahim alaihi salam itu diberikan gelar kekasih Allah apa sebabnya satu ketika dia ditanya Nabi Ibrahim wahai Nabi Ibrahim apa sebabnya aku diberi gelar halilullah pertama katanya aku mendahulukan urusan orang yang kucintai dibanding urusan yang lain nah jadi kalau ada orang katanya cinta tapi masih ngurus-ngurus yang lain berarti cintanya bukan pada orang itu masih ada yang lain jadi Nabi Ibrahim itu lebih mencintai Allah dibanding yang lain buktinya anaknya satu-satunya disuruh sembelih disembelih juga walaupun Allah tidak menginginkan dia disembelih hanya Allah ingin tahu seberapa besar cintanya itu buktinya yang kedua aku tidak pernah khawatir terhadap apa yang dijamin Allah itu apa yang dijamin Allah hidup dijamin Allah jodoh dijamin Allah rizki dijamin Allah jangan khawatirkan Nabi Ibrahim tidak pernah mengkhawatirkan itu bahkan sampai kematian pun karena sudah dalam catatan Allah tidak pernah dikhawatir suruh masuk ke dalam api ya masuk apapun disuruh sama Raja Namrud waktu itu masuk jalan artinya apa menghayal itu ada dua hayalan yang bisa membuat kita berpikir positif saya menghayal ingin punya istri solehah bagaimana anak-anak saya besok jadi penghafal Quran maka saya harus begini sekarang saya juga harus menghafal dulu baguslah itu nah yang dilarang itu tulul amal ingin hidup panjang ingin hidup mewah senang tetapi sebatas hayalan tidak pernah kita wujud nyatakan sebagai satu usaha nah jadi kadang-kadang tipis bedanya antara orang menghayal atau sedang berpikir gitu apa menghayal atau berpikir kalau berpikir kan bagus gitu fikir usaha khairumin alfikaromah katanya orang-orang bijak berpikir satu jam itu lebih baik daripada seribu karoma ya artinya kadang-kadang bisa menghasilkan sesuatu yang dapat bermanfaat buat orang banyak ingat banyak daripada ilmuwan-ilmuwan kita itu sepertinya menghayal dulu gimana ya supaya kita bisa terbang hayalan tapi mereka pikirin lalu mereka coba coba bikin sayap-sayapan coba bikin ini sampai mereka menghasilkan penemuan nah ini berpikir namanya walaupun awalnya ada angan-angan menghayal tapi harus dijalankan menghayal apapun kalau dijalankan selama itu di dalam track syariat tidak diharamkan oleh syariat silahkan hanya secara umum tulul amal secara umum itu tidak baik tidak diperkenankan oleh nabi salallahu alaihi wassalam sebab itu bisa mengeraskan hati kita apakah sampai berdosa kalau hayalannya jorok bisa berdosa menghayal gimana dapat cewek ini oh begini caranya action dia terus ingat kalau dia berniat menghayal melakukan dosa sebelum dia melakukan dosa belum dihitung dosa tapi kalau dia berniat menghayal melakukan kebaikan pikirannya bagus belum dia lakukan sudah dapat pahala jadi disini ada tipis sekali perbedaan antara berpikir menghayal karena banyak orang menghayal jadi pikirannya jadi menemukan sesuatu baguslah itu jadi yang dilarang itu hayalan hayalan yang hanya sebatas hayalan saja begitu pertanyaan keempat eh keempat keempatnya ini pertanyaan dari teman yang sebagai salah satu pengurus dari pesantren yang ada di luar di lombok cuma luar gunung sari mengenai masalah remaja kenakala remaja mungkin kita semua tahu bahwa salah satu penyebab kenakala remaja ialah minimnya ilmu agama atau ia tidak pernah belajar di pondok pesantren yang jadi pertanyaan itu lantas kenapa masih banyak remaja-remaji yang masih nakal walaupun ia belajar di pondok pesantren dan bagaimana cara mengatasi anak pondok yang masih nakal ini fenomena nih jadi yang umum sekali kita lihat dia sekolah dimana saja saat ini bahkan seandainya pun dia sekolah di pondok pesantren kalau masih dia tercemar oleh keadaan di luar kali lagi kalau dia tercemar oleh keadaan di luar lebih kuat pencemaran di luar ini sehingga sekarang apalagi ini zaman covid banyak sekali tidak terjadi tetap muka dikurangin anak-anak diberikan daring melalui youtube mereka yang mereka buka itu bukan WA-nya tapi youtube-nya yang dibuka ini sumber daripada belajar yang tidak bertanggung jawab yang sulit sekali kita bisa bendung nah pada dasarnya kewajiban kewajiban utama itu adalah dari rumah pondok pesantren itu jangka waktunya sudah tertentu mungkin 3 tahun mungkin 6 tahun setelah itu mereka dewasa mereka keluar dipengaruhi sama yang di luar nah disinilah peran daripada orang tua yang sangat penting dan di dalam islam itu sudah ada kewajiban kewajiban dari sejak mereka berumur 7 tahun memperkenalkan sholat 10 tahun harus sudah memberikan sangsi kalau sholatnya baik maka yang lain-lain insyaallah akan baik yang kedua komunikasi anak-anak kita kadang-kadang mendapatkan jawaban dari keingin tahuannya itu dari google dari youtube sehingga kadang-kadang ada yang benar ada yang tidak benar masalahnya zaman sekarang ini semua orang mengupload yang kadang-kadang tidak bertanggung jawab tidak semuanya baik inilah perlunya ada saringan ada kontrol terutama dari orang tua nah bagaimana anak-anak yang sekarang kok masih di madrasah di pondok pesantren masih juga begitu jadi sekali lagi yang pertama adalah syetannya yang lebih banyak syetan gepeng jadi semua hal yang mengajak kepada yang tidak baik dan menghalangi kepada kebaikan itu namanya syetan itu definisi syetan secara umum sesuatu jadi bukan seseorang sesuatu apa saja yang mengajak kepada kemungkaran dan mencegah kepada kemakrupan itu syetan nah jadi sekarang syetannya lebih banyak dibandingkan dengan malaikatnya atau yang membimbing kepada yang benar yang kedua komunikasi orang tua dengan anak ini yang kurang nah maka caranya kita kalau anak-anak di pesantren ya insyaallah kuatkan di pesantren kemudian kemudian ketatkan aturan-naturan terutama sholat berjamaahnya dan yang paling penting adalah toladan ketoladanan daripada ya mudabir mudabirot kemudian keluarga besar pondok pesantren memberikan contoh ya seandainya semua keluarga besar di pondok pesantren dari kiainya sampai dengan anak-anak kiainya sampai dengan mudabir-mudabirnya pakai top misalnya pakai baju kuku semuanya insyaallah sandrennya pakai baju kuku semua jadi kalau dia nyampur lagi nah ini lagi ketoladanan yang kurang kalau ya akhawatnya misalnya mereka pakai jubah semua ya maka insyaallah mereka pakai jubah semua kemudian komunikasi antara pondok pesantren dengan orang tua begitu ya intinya sebenarnya adalah mengurangi sumber daripada syaitan itu ya tidak diperkenankan bawa hp itu kan mengurangi ya itu salah satu cara kita untuk itu kemudian menasihatkan kepada anda setiap saat setiap saat memberi nasihat kemudian harus bersama-sama antara pengurus di pondok pesantren dengan wali santri itu jangan sampai hanya diserahkan kepada pondok pesantren kemudian tahunya jadi ulama pulang-pulang nah ini berat nih ya hayalan orang tua jadi ulama anaknya itu berat doa lah paling tidak ketika anak ada di luar di pondok pesantren ibu bapaknya berdoa di rumah ya setelah itu seandainya dia liburan atau dia harus daring dari rumah maka disinilah kontrol bagian daripada orang tua untuk mengambil alih tanggung jawab itu kembali jangan sampai tiga bulan di pondok pesantren pulang karena harus dihentikan tetap mukanya kemudian libur sebulan rusak yang tiga bulan itu karena kontrol yang kurang dari kita kita sebagai orang tua maka mudah-mudahan lah jadi semua ini menjadi tanggung jawab bersama bersama pondok pesantren dengan orang tua demikian penanyaan selanjutnya ini tentang mungkin ini masuk bab toleransi ini salah apa tidak kalau kita membuatkan teman kita yang agama lain sebagai peralatan untuk dia ibadah disini contohnya seperti kita membuatkan agama hindu tempat dia menaruh apa namanya menyan kembang dupa dan lain sebagainya kita disuruh saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan dan dilarang tolong menolong dalam kemaksiatan permusuhan dosa salah satu daripada bentuk pertolongan dalam toleransi itu apapun yang kita tolong dalam urusan dunia tidak ada masalah siapapun yang kita tolong dalam urusan dunia urusan dunia itu mana makan minum berpakaian kesehatan kemudian rumah tempat tinggal itu semua adalah dunia silahkan apakah kita dapat pahala dapat pahala jangankan manusia binatang saja kita kasih minum makan itu dapat pahala ya apalagi manusia karena nah khusus mengenai peribadatan kalau ibadah yang dilakukan orang kita ikut menolong mereka dalam ibadahnya tidak boleh misalnya ya kita buatkan ini apa namanya tempat ibadah satu kepercayaan tertentu supaya anda bagus supaya anda khusyuk ibadah itu berarti kita setuju dengan ibadahnya dia sementara kita punya keyakinan lain maka itu tidak dibenarkan apalagi kita ikut di dalam ibadahnya nah jadi kita harus betul-betul hati-hati dalam masalah ini khusus mengenai peribadatan jangan kita ikut kalau selain daripada peribadatan silahkan tidak ada masalah jadi tadi membuat tempat-tempat ibadah itu seandainya tidak ada orang lain sementara ini kan sama saja dengan membuat patung membuat apa sebagai sembahan atau sebagai tempat persembahan begitu maka kalau seandainya sifatnya umum misal buatkan kita semacam apa namanya berugak setelah jadi berugak itu ternyata mereka pakai tempat ibadah tidak masalah karena pada umumnya berugak itu bukan hanya tempat ibadah bukan buatkan saya kotak modelnya seperti ini kita buat kotak biasanya kotak itu bisa tempat apa saja apakah tempat itu tempat perhiasan atau tempat naruh gelas atau lain sebagainya lalu orang ternyata pakai dia taruh sesajen tidak masalah buat kita karena pada dasarnya kita tidak tahu apa yang mereka perbuat dengan itu setelahnya nah hanya saja ketika kita tahu untuk apa itu nah ini yang menjadi masalah jadi intinya walata'awanu alal ismi waloduan begitu bayangkan yang ketujuh ini tentang haid pada perempuan apa hukumnya apabila perempuan haid memotong kuku atau apabila dia pakai sisir ketika haid dan rambutnya rontok bahkan nabi sallallahu sallallahu menyebut menyebut bahwa pada setiap halai rambut pangkal rambut itu ada hadas itu berarti ketika ada rambut ketika ada kuku kemudian orang itu berhadas junub atau haid maka pada kuku itu pada rambut itu ada hadas ketika dia haid dia potong kukunya dia potong rambutnya atau dia sisi rambutnya lalu jatuh maka sebaiknya rambut kuku itu dimandikan karena ada apa namanya hadas di sana dan jika itu tidak dia mandikan apakah boleh dia mandikan dahulu sebagian mengatakan boleh sebagian mengatakan tunggu sampai dia selesai had baru dimandikan bersama karena belum selesai jadi belum waktunya mandi makanya disimpan dulu simpan rambut rambutnya itu kemudian simpan kuku yang dia potong itu nanti bersamaan ketika dia mandi junub atau mandi had itu disanalah dia mandikan nah ini apakah menjadi haram ataukah sekedar makroh ataukah apa hukumnya jadi ada ulama yang mengambil hadis yang menerangkan bahwa kelak rambut-rambut kemudian kuku yang tidak dibersihkan yang mengandung hadas itu akan datang kepada pemiliknya di Yomil Qiyamah dengan bau yang sangat busuk jadi dikhawatirkan ini bermakna sebagai siksaan oleh karena itu lebih baik khuruj daripada perkilapan yang mengatakan haram memotong kalau tidak dibasuh dengan yang mengatakan tidak masalah karena hadis itu tidak kuat maka sebaiknya sikap kita adalah lebih berhati-hati di dalam masalah itu lebih baik jadi bagi perempuan atau ibu-ibu yang haid sebaiknya andai dia sengaja menyisir lalu rontok simpan saja dulu rambut itu atau dia lupa entah dia potong dia punya kuku maka simpan dulu baru nanti dimandikan bersamaan ketika dia mandi conob begitu yang penerian terakhir ini ada teman yang nanya soalnya dia mendaftar pada jasara harja nah ini konsul bagaimana hukumnya itu kalau kita bekerja di jasara harja soalnya kan ada yang mengatakan tidak boleh itu menggunakan jasa jadi itu asuransi 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 ini sebenarnya sesuatu yang dibayar tidak jelas jadi masih banyak macam asuransi kalau kita sebut asuransi konvensional dan sekarang ada asuransi syariah asuransi ini kalau masih menggunakan konvensional kita bayar premi kalau kita sakit akan dikasih sekian kalau kita mati akan dikasih sekian kalau kita tidak sakit maka tidak ada keluar apa-apa kalau mati ya pasti matilah ya cuman apakah apakah nanti ini sesuai dengan uang kita bisa menjadi lebih banyak bisa menjadi lebih sedikit kalau dia lebih banyak dari mana datangnya uang itu tiba-tiba dapat 20 juta 30 juta dari mana itu uang uang siapa oh ini kan kita tolong menolong kalau jelas harus jelas ya nah jadi dalam islam sebenarnya tolong menolong itu memang kita disuruh membantu orang sakit membantu orang dalam keadaan susah orang mati dan lain sebagainya musibah dan sebagainya tapi masalah asuransi ini kadang-kadang ketidakjelasan ini apakah dia akan sakit atau tidak tapi dia harus tetap bayar preminya apakah nanti uangnya kembali ada yang kembali ada yang tidak nah kalau dia jelas jadi ini yang paling perlu diperhatikan adalah model asuransinya kemungkinan besar sekarang sudah ada asuransi syariah juga nah nanti saya belum lihat bagaimana alur yang dia pakai sekarang asuransi syariah ini kalau zaman dulu kan asuransi itu seperti itu yang tidak jelas apakah orang ini akan sakit atau tidak akan kecelakaan atau tidak ya dari seribu peserta asuransi misalnya mungkin sepuluh yang kecelakaan sepuluh yang sakit sisanya tidak apa-apa tapi tidak bayar ini yang yang ketidakjelasannya inilah yang di dalam islam ya tidak dibenarkan ya mestinya dalam islam harus jelas makanya dalam segala hal transaksi itu kan termasuk transaksi mentransaksikan uang jadi sebaiknya kalau memang sakit ya tawakal saja kalau sakit nanti tunggu sakit baru berobat nah sekarang kan kita begitu wah ini nanti kalau sakit kan bayarnya mahal makanya harus bayar dari sekarang kalau sakit kalau tidak sakit tidak apa-apa kalau tidak sakit-sakit ya tetap bayar nah inilah yang jadi titik masalahnya kalau seandainya tidak ada unsur menghilangkan uangnya orang tidak ada unsur orang yang bisa berlipat-lipat jadi uangnya maka dalam islam menolong itu pada dasarnya dibolehkan memang sekarang ini kan yang dipakai dari dia sama tapi sejauh mana nah perlu kita lihat unsur-unsurnya nah apakah disini ada unsur daripada ketidakjelasan unsur penipuan mohon maaf atau unsur-unsur gambling unsur-unsur penjudian ya nah itu karena banyak beberapa zaman yang lalu itu orang sepertinya mengundi-undi sesuatu jadi mereka atas namakan sebagai sumbangan ingin menolong orang secara sosial tapi ternyata di dalamnya ada praktik perjudian nah jadi yang penting tidak ada praktik perjudiannya tidak ada yang tidak jelas kemudian tidak ada apa namanya tipu-menipu di dalamnya islam silahkan begitu kalau modelnya seperti itu yang ketidakjelasan berarti bekerja di sana pun tidak baik pada dasarnya bekerja pada hal-hal yang tidak jelas seperti itu karena memang dasarnya tidak jelas ya tidak jelas juga minimal kan subhat jadinya oh yang penting saya kan bekerja saya tidak mau tahu apa anaknya di dalam bagaimana dia mengasih telefon saya digaji karena saya bukan bagi itu saya bagian cleaning service katanya kan begitu ya saya tidak mau tahu yang penting saya cleaning service membersihkan dapat gaji nah pada dasarnya sama saja dengan yang lain-lain kalau kita tahu itu adalah tempat yang tidak baik masuk di dalamnya itu berarti kita termasuk di dalamnya begitu tidak bisa kita menutup mata dan mengatakan oh saya tidak mau tahu baiklah teman-teman semua demikian tadi pertanyaan yang sudah teman-teman berikan alhamdulillah sudah dijawab semuanya sama guru kita semua mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua dan semakin menambah pemahaman agama kita sehingga membuat kita menjadi insan yang lebih baik lagi ke depannya insyaallah teman-teman semua besok kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang jika ada pertanyaan yang teman-teman berikan dan terima kasih yang mengucapkan kepada yang sudah bersedia meluangkan waktu untuk menjawab permasalahan-permasalahan dari kita semua sampai disini teman-teman sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih